Intro Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kung Fu Jungle Film ini diberankan oleh Donnie Yen Yang merupakan salah satu aktor terbaik dalam film laga action Dalam film ini kita akan diperlihatkan adegan-adegan Kung Fu yang sangat bagus Dari sang aktor dan juga dari lawan mainnya Yaitu Fung Yu Shao Namun tanpa lama-lama kita langsung masuk dalam alur ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria dengan wajah seperti baru selesai baku hantam Yang datang ke kantor polisi Dia bernama Ha Hao Maung Dia mengajukan laporan bahwa dirinya telah membunuh orang tanpa sengaja 3 tahun kemudian Adegan berpintah pada satu kelompok pasukan polisi Yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Lu Yu Sum Sedang mengolah DKP Karena ada suatu kasus kecelakaan yang motif pembunuhan Yang korbannya itu dihabisi dengan tangan kosong Alias dihabisi dengan pukulan Lalu dari DKP tersebut ditemukanlah burung wale yang terbuat dari besi Dan menyerupai seperti senjata ninja Tempat pun beralih ke penjara Disini ada Ha Hao yang sedang memijat teman penjaranya Lalu Ha Hao dan temannya diusir ketika ada tahanan lain yang berkuasa Dan tanpa sengaja Ha Hao mendengarkan kasus pembunuhan yang kemarin Yang disiarkan di televisi Dengan korban bernama Sa Yan Dan kasus ini ditengani oleh Inspektur Lu Ha Hao yang mengetahui korbannya itu adalah seorang ahli kungfu Lalu ia meminta kepada salah satu sipil penjara Untuk menelpon Inspektur Lu Yaitu dengan tujuan membantu kasus pembunuhan tersebut Namun sipil itu tidak menangkapinya Tanpa basi-basi Ha Hao langsung menghajar semua orang yang ada di dalam penjara tersebut Dengan harapan Aksinya ini mendapati perhatian dari Inspektur Lu Ketika di salah satu tahanan memukul Ha Hao dengan besi Dan disitulah Ha Hao membalas dengan pukulan mematikan Dan menghentikan perkelahiannya Tak lama kemudian Inspektur Lu akhirnya menemui Ha Hao Lalu Ha Hao menceritakan bahwa pria yang tewas dibunuh kemarin itu adalah juara tinju Dan Ha Hao pernah bertarung dengannya Ha Hao menjelaskan karakter pembunuh ini Dia ingin membuktikan bahwa ia adalah bertarung bela diri Jika ia niat membunuh mungkin ia akan menggunakan senapan Dan Ha Hao mengatakan bahwa ia bisa menangkapnya Dengan syarat ia dibebaskan Namun Inspektur Lu tidak memperdulikannya Dan Lu mengatakan ia bisa menangani sendiri Dan Lu menganggap bahwa Ha Hao mengadarang cerita Namun sebelum Lu pergi Ha Hao menyebutkan tujuh nama yang akan dibunuhnya Namun Inspektur Lu tidak sedikit pun memperdulikannya Tempat pun beralih ke gedung pemeran seni Di sini ada seorang bernama Tam King Yu Yang sedang mengerjakan seni pahatnya Tiba-tiba muncul seorang pria Dan memperkenalkan dirinya Yang bernama Feng Yu Shao Lantas ia mengajak bertarung Tam hingga mati Karena ingin mengalahkan dirinya sebagai ahli kendangan Dan ia pun berhasil menghabisi nyawa Tam Dan meninggalkan jejak-jejaknya yang mirip dengan kasus pertama Tak lama kemudian berita ini terdengar oleh Lu Dan ia terbayang apa yang disampaikan oleh Ha Hao Dari ketujuh nama yang ia sebut ada nama korban itu Ketika Lu menemui Ha Hao Ia tidak ingin jika korban terus bertambah Dia mengatakan bahwa dirinya ingin bebas Dan Ha Hao pun terbebas dengan bersyarat Ketika Lu menanyakan siapa lagi yang ingin dibunuh selanjutnya Ha Hao menyebutkan satu persatu Ahli kungfu, tinju, tendangan, gulat, senjata, dan tenaga dalam Lalu Ha Hao mengajak Lu untuk menemui Hong Xin yang ahli gulat Namun di waktu yang sama Sebelum Ha Hao sampai di tujuan Feng terlebih dulu membunuh Hong Xin Sesampainya Ha Hao ditekapi Mayat Hong Xin mendapat luka-luka lembam Dan dengan bayangan penglihatan Ha Hao Tergambarkan bagaimana proses terbunuhnya Hong Xin Terima kasih telah menonton Ketika Ha Hao masih berduka atas kematian temannya itu Di sana Feng terlihat di gedung sebelah Dan langsung saja Ha Hao mengejar Feng Namun Feng berhasil melancat ke gedung sebelah Dan hal itu tidak bisa dilawati oleh Ha Hao Karena di sini Ha Hao sudah bebas dari penjara Dia teringat akan kekasihnya Untuk melepaskan rindunya kepada kekasihnya Ha Hao pergi ke posan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying Lalu mereka pun bertemu di pasar Dan ia pun langsung mendapat tamparan dari sang kekasih untuk ucapan selamat datang Di saat malam pun tiba Ha Hao terkejut mendapatkan senjata pembunuhan itu Lalu Ha Hao menanyakan jikalau benda itu berasal dari mana Xin Ying pun menjelaskan kepada Ha Hao Bahwa beberapa bulan sebelumnya Ada seorang pria berumur 30 tahunan berjalan dengan pincang Dan memberikan benda itu kepada Xin Ying Untuk diberikan kepada Ha Hao Di sini Ha Hao pun memberitahukan kepada Xin Ying Bahwa sekarang dirinya sedang bekerja untuk kepolisian Untuk menengani kasus pembunuhan yang korbannya adalah ahli kungfu Dan ada hubungannya dengan benda itu Keesokan harinya Ha Hao diajak datang kepada ahli sejarah Untuk menanyakan benda tersebut Benda itu bernama One Light Atap Yaitu yang ada di zaman dinasti Qing Dahulu ahli kungfu bertanding di Beijing Maka yang kalah akan diberi tanda itu Namun Xin Ying mengatakan bahwasannya Alat itu ada hubungannya dengan pembunuh berantai ahli kungfu Yang selalu meninggalkan One Light Atap itu Di tempat kejadian yang pelakunya ini Yang berkaki pincang Namun ketika Ha Hao ingin pergi Pria tua ini memberitahukan informasi Jika dulu ia pernah bertarung dengan pria pincang itu Lalu pria tua itu memberitahukan Tempat tinggal Fang di pesisir sungai Spi Huai Singkat cerita Ha Hao dan anggota kepolisian pergi ke tempat tinggal Fang tersebut Namun tempat tinggal itu sudah tidak ditinggali lagi Namun tetangga di sekitar situ menceritakan tentang keseharian Fang Ia hanya seorang pengangguran yang setiap harinya hanya berlatih kungfu tanpa melakukan yang lain Hingga pada suatu hari ia mengusap wajahnya dengan geram laut sehingga berdarah Ia melakukan itu karena kulitnya akan tebal terhadap pukulan saat berkelahi Kemudian Ha Hao dan tim menemukan suatu lekisan di dinding Jika motif pembunuhan Fang Didasari keinginan besarnya menjadi ahli kungfu nomor satu yang tak terkalahkan Ketika Ha Hao menemukan temannya ahli pedang yang sekarang sudah menjadi penjual mi teh teh Ia menceritakan bahwa sekolah pedangnya diganti oleh seorang artis laga bernama Hung Yin Dan di waktu yang sama di tempat lain sedang diadakan untuk salah satu adegannya Tiba-tiba datang Fang menantangnya dan melukai salah satu kru film itu Hingga mereka berdua bertarung menggunakan pedang Terima kasih telah menonton Hingga Hung Yin tewas dan terkena goresan cutter di lehernya Dan lagi-lagi mereka terlambat menengani kasus tersebut Dan menemukan Hung Yin sudah menjadi mayat Dengan 14 gorekan cutter di seluruh tubuhnya Saat di perjalanan Lu menerima telepon dari atasannya Jika ia tidak bisa mengatasi kasus ini dengan cepat Maka Lu akan dipindahkan dan Ha Hao akan kembali lagi ke penjara Ketika Ha Hao berada di kantor polisi Salah satu dari mereka menerima telepon dan mengatakan bahwa dirinya adalah Fang Lalu Fang mengancam Hao jika ia tidak menghentikan aksinya Maka ia akan membunuh kekasihnya yaitu Xin Ying Karena teleponnya disadap oleh para polisi Akhirnya mereka berhasil melacak di mana keberadaan Fang Namun pada saat digerebe Fang sudah berhasil kabur dan meninggalkan handphonenya disana Di sisi lain karena istri Fang mengindap kanker di stadium akhir Ia memilih mengakhiri hidup istrinya dengan cara mencekik lahirnya hingga tewas Keesokan paginya polisi ini menemukan tempat baru Fang dan istrinya Dan ketika disergam ternyata tempat ini sudah kosong Dan hanya meninggalkan Nissan istrinya yang meninggal baru-baru ini Berbekal dari data-data istrinya Fang jika Lusa adalah ulang tahun istrinya Polisi ini pun berspekulasi bahwa Fang akan datang lagi ke rumah Sehingga memasang kamera di setiap sudut rumah ini Dan menyiapkan beberapa tim untuk menyergap kedatangan Fang sejauh 1 km dari rumahnya Dan kemudian saat dinanti pun tiba Fang datang dengan sebuah perahu Namun Fang menyadari jika ia tengah diawasi oleh polisi Alhasil Fang pergi dan sembunyi dari perahunya Di waktu yang sama ketika polisi ini fokus terhadap penangkapan Fang Lu mendapat telepon bahwa Hahu adalah komplotannya Fang Dan data itu didapatkan setelah rekaman penjara video Fang Tengah berkomunikasi dengan Hahu Mengetahui hal itu Lu langsung menedong pistol ke arah Hahu di saat itu juga Namun karena Xin Ying yang tertangkap kamera sedang menghadapi Fang Dengan sangat terpaksa Hahu pun menembak para polisi untuk kabur Namun di luar Hahu pun mendapat sergapan dari polisi lainnya Sehingga di tempat yang berbeda di waktu yang sama Mereka berkelahi satu sama lain Namun akhirnya Fang berhasil melempuhkan Xin Ying dengan golok yang dipakainya Lalu ia pun kabur Ketika Hahu menemui Xin Ying Di luar masih terlihat bayangan Fang Tanpa berpikir panjang Hahu langsung mengajarnya Sehingga memecahkan abu mendiang istrinya Kemudian terjadilah perkelahian Namun Fang berhasil kabur dengan perahunya Hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan Fang Kemudian ketika dilihat oleh Fang Perahunya sedang dikupung Fang menabrakkan perahunya Alhasil Fang berhasil kabur entah dari mana Ketika polisi melakukan evakuasi korban Terdengar Hahu melalui HP-nya menjelaskan pembicaraannya dengan Fang Ia mengatakan jika Fang mengajaknya bertarung Bila tidak diteruti Fang berjanji akan membunuh Xin Ying Lalu Hahu pun memilih kabur Dan memberaskan Fang sendirian Tak lama kemudian Datanglah atasan Lu Dan menghentikan Lu dari kasus ini Dan diganti oleh yang lainnya Kemudian adegan pun beralih kepada Lu Dan Hahu di tempat berbeda dengan satu tujuan Yaitu mencari target pembunuh Fang selanjutnya Ketika Lu pergi ke rumah Fang Ia menemukan nama terakhir yang akan dibunuh Yang bernama Siu Hong Nin Tetapi Fang terlebih dahulu berada di tempat targetnya Dan menceritakan bahwa targetnya Bekerja sebagai supir truk Dan mencatat plant mobilnya Namun ketika Fang menghentikan mobil itu Yang dimaksud yang keluar adalah Hahu Sebelum mereka bertarung Fang menantang Hahu bertarung sampai mati Dan terjadilah berkelahian di tengah jalan Mereka berdua hampir bertabrak truk Yang membawa bambu Yang mengakibatkan bambu tersebut berhamburan di jalan Dan mereka pun mengambil bambu itu sebagai senjatanya Di saat Hahu mengeluarkan seluruh kemampuannya Akhirnya Fang mengaku kalah Namun tiba-tiba Fang menyerang lagi Yang menyebabkan Hahu terseret ke truk Hingga tak sadarkan diri Ketika itu terjadi Datanglah Luke Menolongkan pistol ke arah Fang Untuk menyerahkan diri Namun Fang melawan Hingga ia pun ditembak beberapa kali Hingga membuatnya tewas saat itu juga Adekan pun beralih kepada 3 bulan kemudian Hahu kembali masuk ke dalam penjara Setelah kasus pembunuhan ini terjadi Karena perlaku Hahu semakin membaik Maka ia mendapatkan remisi Dan hari ini juga Ia dikeluarkan dari penjara Di akhir film ini Hahu kembali lagi menjadi pelatih Di perguruan milik ayahnya Xin Ying Dan mereka pun hidup damai Beserta murid-muridnya Tamat